Forum Tanya Jawab klarifikasi dari para penguji untuk kesempatan pertanyaan pertama kami persilahkan Prof. Dr. Dr. Sundaraja S.U. Spesialis Mata Konsultan Terima kasih Bapak pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya menyaksikan selamat Pak Didi Wahyudi yang telah menyelesaikan S3 ini dan menurut saya penelitian itu sangat bermanfaat ke depannya lepas dari segala keterbatasan termasuk sampel yang kurang banyak waktu yang kurang panjang tidak apa-apa tapi ini adalah termasuk tahap awal bagaimana kita menangani bumi miopia terutama di Asia Timur termasuk Indonesia Pak Didi saya ingin minta penjelasan mengenai di halaman 79 mungkin situ mengenai perbedaan ukuran diopri keempat kelompok perlakuan sebelum sudah ada peningkatan Pak Didi menyebutkan bahwa itu ada penurunan ya dengan perlakuan tersebut yang mata kanan 1 dioptri yang mata kiri 3.4 dioptri ini menarik sekali ini pertanyaan saya kira-kira mekanisme lewat mana sebab tadi pada penelitian juga disebutkan bahwa aksialeng itu tidak berubah beberapa tidak berubah kira-kira ini perubahannya itu melalui aspek kurnianya atau aspek medianya yang setelah aksialengnya tidak berubah monggo silahkan dijelaskan Pak Didi terima kasih terima kasih Pak Suhajo waktunya pada perbedaan ukuran diopri ini dalam penelitian ukuran sumber asialnya tidak mengalami perubahan tapi di dalam pemeriksaannya pemeriksaannya terdapat perubahan dioptri karena selain tadi dimungkinkan ini terjadi pada media refaktanya yaitu pada kedalaman kedalaman bilik mata depan dan tekanan ultraokuler yang mengalami percenderungan penurunan di dalam itu juga kita tidak melakukan pengukuran amplitude akomodasi yang juga terjadi pada orang miopia sehingga itu komponen media refaktanya yaitu lensa maupun terjadi di bilik mata depan dan TIO-nya TIO-nya mengalami tren penurunan pada kesempatan ini saya ingin tanya itu pengukuran dioptrinya itu dengan di akomodernya dilumpuhkan artinya dengan dermidriatikam apa tidak itu objektif atau subjektif pengukurannya dioptrinya itu kita menggunakan autorefaktometer tetapi tidak dilumpuhkan dengan medriatikum jadi ada masih ada pengaruh akomodasi aktivitas akomodasi tapi yang penting alatnya sama kan berarti kan alatnya sama baik kemudian yang pertanyaan kedua ini kan terjadi peningkatan vitamin D di dalam apa dalam darah ya diperiksa ya vitamin D dalam darah ada peningkatan vitamin D dalam darah tadi juga dijumpai ada penurunan tekanan bola mata ya betul saya menarik ini jangan-jangan vitamin D bisa untuk pengobatan glaucoma itu pengujian dari dokter alih glaucoma pertanyaan saya kira-kira mekaniknya bagaimana ya suplemen vitamin D bisa menurunkan tekanan bola mata pada kelompok kontrol ini terima kasih Pak Didik karena pada perlakuan ini untuk aktivitas luar ruang pulang dari dari sekolah kita tidak melakukan rekodan atau pencatatan sehingga sehingga mungkin saja terjadi bahwa kelompok kontrol ini memperoleh paparan atau asupan makanan dari vitamin D yang cukup karena kita tidak melakukan pengontrolan atau saya masukkan ke dalam penerbatasan penerbitan bahwa aktivitas luar ruang setelah pulang sekolah ini kita tidak melakukan pengukuran dengan pengukuran ya mungkin saja kontrolnya dapat mengalami perubahan tidak melakukan monitoring ya baik kemudian ya yang terakhir sekedar masukkan saja berarti kan itu yang termasuk pengukuran tekanan bulamata ya kalau penerbitan lain tampaknya mereka di biasanya ya objektif dengan repraktometer ya tapi itu biasanya dilumbahkan dulu ya barangkali itu termasuk perbedaan atau dimasuk kelemahan atau bagaimana ya pengalaman prakteksi hari-hari memang itu sangat bervariasi itu ya tapi ya apapun menurut saya saya salut penelitian ini karena beberapa waktu yang lalu saya juga melakukan membuat suatu penelitian bahwa mengurangi progresif bahkan penelitian di Malaysia tapi dengan kolagen-kolagen dan ibu pelawin itu bisa menurunkan dioptri kira-kira satu satu sampai tiga perempat satu dioptri jadi menurut saya ini penelitian ini bagus sekali jadi menjadi suatu apa pedoman bagi kita para dokter mata sebagainya apa yang dilakukan sih untuk paling tidak mengurangi progresif ini kami di rumah saya 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 itu ya beberapa kali melakukan penelitian bagaimana cara-cara mengurangi minus yang kecil saya lakukan dengan pola-polingking yang jelas minus itu harus kita lakukan di kalangan kesehatan mata saya kira itu saja itu pertanyaan dan komentar saya